hai hai ha aman saya ya jadi tidak ada dengung asal penyambungannya kabelnya bagus selalu jacknya bagus itu tidak ada dengung lor aman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya channel yang membahas seputar dunia elektronik dan audio Oke telur kali ini saya mau cek sound ini mixer asli loria onyx-6 dan crossover asli juga tipenya cek 3400 ini yang kemarin saya review untuk reviewnya bisa disimak di video saya yang sebelumnya itu lor mengenai fitur-fiturnya dan apa aja yang plus menisnya lah sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya itu loria kalian simak saja reviewnya itu ini mixernya 6 channel onyx-6 dan crossover karena di video saya yang sebelumnya kan cuma review saja loria cuma reviewnya tidak Jackson nah kali ini akan saya Jackson bersama power 20 ampere nah ini kita review dulu ya untuk powernya 20 ampere eh nah sekarang kita review dulu eh sebelum saya review saya ingatkan dulu bagi temen-temen yang belum berlanggaran silahkan klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga loncengnya bagian sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Oh untuk teman-teman yang mau order power set loria kalian bisa langsung jawab nomor PS saya di bawah sini nah bisa membeli power saja atau set dengan aksesorisnya kayak gini atau dengan box speaker dan speakernya lor atau satu set siap bunyi juga bisa ya Nah langsung saja hubungi nomor PS saya nah bagi teman-teman yang memiliki akun IG tolong dibantu follow lor IG saya krishnanda underscore eka tolong dibantu follow ya biar makin ramai lor nah untuk teman-teman yang mau order mohon maaf ya saya tidak bisa COD banyak sekali teman-teman itu yang mintanya COD karena berbagai alasan pernah ketipu lah atau apalah gitu jadi kalau saya sistemnya transfer lor ya DP dulu nanti power dikerjakan kalau sudah selesai baru dikirim atau pelunasan gitu lor ya kalau COD mohon maaf tidak bisa tapi saya dijamin amanah lor nah dijamin amanah ya tidak ada unsur tipu menipu oke lanjut ke topik pembahasan nah ini kita review dulu ya sebelum kita cek sound kita review dulu dulu ini power 20 ampere untuk boknya seperti ini lor nah boknya pakai TD1.6 ya TD.6 untuk trafonya sendiri pakai trafo toroid 20 ampere CT-nya 70VAC nah kelihatan nggak lor itu lor nah ini ya 70VAC nah untuk bagian elko nya ini pakai audio fog yang hitam lor audio fog warna hitam itu ukurannya 100V 10.000 mikrofarad ada 10 ekor eh 10 biji lor ada 10 biji ya atau 5 set nah ini PCB nya jadi semua sudah pakai PCB lor ya untuk elko nya sudah pakai PCB lalu bagian panel belakang pakai PCB bagian depan juga pakai PCB jadi makin rapi lor makin mantul ya Nah untuk driver nya sendiri ini pakai NAK lor ya versi 2U ya versi 2U finalnya pakai 9 set Toshiba nah sesuai kapasitas driver nya lor ini panjangnya 30 cm ya pendinginnya 30 cm tingginya 2U nah ini pakai yang tebel juga lor nah untuk pendinginnya pakai yang tebel ya jadi bukan yang tipis nah itu pakai yang tebel yang bagian kanan juga sama ini Toshiba 5200 ada 9 set nah ini TR kecil-kecil adalah TR driver nya dan TR teflor ya nah kalau finalnya ini ada 123456789 nah transistor akhirnya atau transistor finalnya lor nah ini 9 set Toshiba ya lalu untuk fiturnya ini maka sudah dilengkapi soft start juga lor nah ini soft start atau slow start ya lalu in balance sudah include di eh driver nya lalu speaker protector juga sudah ada ini sudah dilengkapi lalu tidak ketinggalan ada limiternya juga lor nah ada limiternya juga ya pada driver nya sudah dilengkapi dengan limiter jadi aman lor lalu bagian ini bagian belakang ini ada kipas kipasnya pakai kipas DC 9 cm lor nah ini high speed ya kipasnya high speed nanti kalau agak bising ya mohon maaf karena high speed emang bising lor suaranya ya lalu eh bagian belakang ini ada sekring kabel glen ini untuk parallel parallel input lalu ini bagian outputnya ada bleeding post sepikon nah lalu ini ada inputnya ada dua lor inputnya nah ini nanti kita coba menggunakan aksesoris ini ya sekaligus check sound powernya dan check sound si produknya asli ini kita check sound bareng-bareng lor nah sekarang kita bahas untuk instalasinya ya mungkin temen-temen ada sebagian itu yang masih bingung cara instalasinya gimana lah sekarang kita bahas sedikit saja lor ya nah ini ada input nah kita urut dari input paling awal lor ya paling awalnya kan pakai HP nah itu dari HP kita hubungkan ke bluetooth ekok bluetooth ke channel channel mixer lor channel mixer ya kalian bebas milih yang mana 1-6 bebas nah kalau kalian menggunakan bluetooth bisa tidak usah pakai yang kabel ini pakai bluetooth nanti bisa dikonekkan ke sini lalu ini bagian outputnya output mixer nah output mixer kita hubungkan ke bagian inputnya crossover sini lor nah bagian crossover ya ini input nah dua ini dua kabel ini check ini ya dua ini kita hubungkan ke powernya langsung nah karena saya menggunakan cuma menggunakan satu power atau dua channel itu berarti saya makanya yang 2W nah jadi crossovernya saya pakai 2W lor ya karena ya powernya cuma satu lor cuma satu stereo ya kalau pakai 3W itu berarti powernya harus 3 channel kalau 4W powernya harus 4 channel gitu lor ya jadi kalau kalian menggunakan crossover 4W lalu powernya hanya 2W ya nggak bisa 2 channel nggak bisa lor ya jadi harus sama-sama kalau kalau crossovernya 4W jadi powernya juga pakai yang 4 channel gitu nah karena berhubung ini powernya cuma satu atau dua channel berarti saya cuma menggunakan eh 2W saja Hai sekarang kita coba nyalakan lor ya untuk eh powernya ini nah ini bagian speakernya juga ini lor nah sepikon ini langsung ke speaker masing-masing ya speaker Hai sekarang kita coba nyalakan dulu untuk powernya bismillahirrahmanirrahim Hai nah terdengar lor suara kipasnya ini mantep kipasnya bising tapi anginnya kenceng lor nah anginnya kenceng ya ini anginnya kenceng nah untuk penampilan powernya seperti ini lor nah ini power rakitan dari nanda audio ya ya gini panas lor ini cuacanya ya oke sekarang kita cek sound saja ini volume kita buka mentok aja nggak papa lor nah karena kan eh kita tes dengung dulu lor ya karena banyak sekali dari temen-temen mas coba disambung aksesoris komplit dan di tes dengung lah ini posisi sudah tertancap lor ya untuk kabelnya kita juga semerawut itu kabel kabel listrik sama kabel input kan jadi satu kita dengarkan nah ini saya pepetkan lor oke ini saya pepetkan speaker ya nanti kalau suara kipasnya itu masih terdengar terdengar jelas itu berarti ini tidak dengung ya untuk speakernya ini saya pepetkan lor nah aman saya ya jadi tidak ada dengung asal penyambungannya kabelnya bagus lalu jacknya bagus itu tidak ada dengung lor aman ya nah ini kan juga lor lor nah ini kabel output kabel input kan muel muel jadi siji ini lor tapi masih aman ya tidak ada dengung alhamdulillah jadi makin bersih aja suaranya nah ini sudah mentok lor ya padahal untuk volume powernya sekarang kita cek sound lor tipis-tipis saja sudah pakai lagu DJ ya nah sebelum kita tes kita lihat dulu itu led display-nya led display-nya sudah nyala apa belum nah ini lor nah udah nyala ya berarti artinya musiknya sudah dikeluarkan ke bagian crossovernya sini oke ini volume kita buka mentok aja nggak papa lor oke sekarang kita lanjut cek soundnya lor ya kita cek sound eh tadi mau cek sound ada tamu lor ada tamu ya jadi ini jadi agak udah panas nah panasnya sudah merembet lor nah langsung saja kita text menggunakan lagu DJ lor nah lagu DJ kita play ya itu tadi udah tes dengung kalian dengarkan sendiri tadi ya lah ini panas lor nah udah panas ya bak di latihan ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati